Halo sahabat Purnomo Channel Jika sahabat butuh informasi Tentang aquaponik Tentang kolam ikan Ataupun Tentang pemeliharaan ikan Perawatan ikan Ke anda sudah berada di channel yang pas Yaitu Purnomo Channel Nah pada kesempatan ini Kita akan membahas bagaimana caranya Untuk merawat filter kita Bagaimana kita membersihkan filter Yang harus rutin kita laksanakan Dan ini sangat penting sahabat Dalam pemeliharaan ikan Dengan pola aquaponik Karena kebersihan kolam Kebersihan air Itu adalah hal yang utama Dalam pemeliharaan ikan Sistem aquaponik ini Nah ini kondisi filter Mekanis kita sahabat Sudah kotor Sudah banyak lumpurnya Inilah kotoran ikan Yang kita saring Dan ini filter biologis kita Ini sekali dua minggu kita bersihkan Nah ini sudah kotor juga sahabat Nah inilah hari ini Kita membersihkan filter biologis Ini filter mekanis kita Ini kita bersihkan Untuk hari ini Sebelum lanjut Silahkan like Subscribe Dan tekan loncengnya Nah ini Ini sahabat kotorannya Sangat kotor sekali Sudah numpuk Ini setiap hari rutin Kita sirapkan ke tanaman kita sahabat Nah ini sudah kita buang sebagian sahabat Luar biasa kotornya sahabat Ini baru seminggu sahabat yang ini Nah kalau yang ini sudah dua minggu Yang ini pakai saringan Kalau ini tidak ada saringan sahabat Ini hanya air berputar saja sahabat Tidak ada tambahan filter apapun Nah ini kan masih banyak sahabat Tenaman kita tidak cukup nampung Ini kita buang Ini kita buang Luar biasa Nah ini sahabat Jika filter kita Langsung misalnya Rah ke parit Langsung kita buka Ini sahabat Nah kebetulan Karena ini langsung ke halaman rumah saya Jadi ini kita pasangkan pipa Nah itu sahabat Oke kita buka sahabat Ini sahabat Kotor luar biasa Inilah yang kita saring sahabat Hingga air kolam kita Selalu bersih Karena kotorannya masuk Di dalam filter Nah ini dalam ini Tidak ada filter sama sekali sahabat Hanya dia airnya berputar disini Nah seperti ini sahabat Jadi air berputar terus Kotoran tadi numpuk di bawah sahabat Ada agak bersih Masuk ke filter Yang ada penyaringnya Nah ini sahabat Ini tanpa ada penyaring sama sekali Tapi walaupun tanpa ada penyaring Sahabat Yang besar-besar Numpuk disini sahabat Inilah gunanya filter mekanis ini Nah ini sahabat Uh Gak lumpur sahabat Nah ini sahabat Nah Kotoran ikannya sahabat Luar biasa sahabat Ini sahabat Petinya udah mulai mampet Tidak bisa mengalir ke sini sahabat Karena terlalu tebal Kita ambil secara manual sahabat Ini sahabat Kayak bubur sahabat Nah ini Nah jadi Sini numpuknya sahabat Kalau kita pakai filter Sehingga kolam kita airnya selalu bersih nih Kotorannya Sudah masuk sini sahabat Ini seminggu loh sahabat Nah selanjutnya Di filter biologis Kita keluarkan Nah itu batu untuk pemberat sahabat Nah ini busa sahabat Yang biasa digunakan untuk Aquarium Nah ini Ini belinya Perbungkus sahabat Nah ini Kita bungkulkan peranet sahabat Ini peranetnya sudah kotor sekali Sahabat Nah ini peranet berikutnya Ini peranetnya sahabat Sudah kotor sekali Nah ini Nah ini arang sahabat Nah ini Gunanya Untuk mengurangi Bau Nah arang ini kita Membelinya Berbungkus sahabat Ini banyak dijual Di toko Aquarium Nah selanjutnya Sisa air ini Kita keluarkan Secara manual Sahabat Ini air yang kotor Yang di filter Biologis Nah kita bersihkan Sahabat Kita bersihkan Dinding-dindingnya Nah kalau ada brush Kita gunakan brush Atau sikat Sahabat Dan filter Biologis ini Sahabat Kita cukup Sekali dua minggu Sahabat Nah ini filter Mekanis kita sudah bersih Filter biologis juga sudah bersih Selanjutnya Selanjutnya kita masuk ke tahapan Pembersihan Media filter Nah langkah selanjutnya Kita membersihkan Media filter ini Sahabat Nah ini sudah Foto sekali nih Sahabat Ini Paranet ya Kita untuk Media filter Kita bersihkan Ini sahabat Dan Oke Oke Sahabat Jika sudah Selesai Kita bersihkan ini Selanjutnya Kita pasangkan kembali Sahabat Nah Dia filternya Kita letakkan kembali Sahabat Itu yang paling bawah Kita letakkan Paranet Sahabat Nah Setelah Paranet Sahabat Itu Kemudian Arangnya Arang hitam Setelah Arang hitam Baru kita Taruh Filter Ini filter yang Biasa digunakan Untuk Aquarium Sahabat Kita belinya Sebuah kos Ini Untuk Aquarium Banyak Jual Nah Ini Sahabat Kemudian Terakhir Baru kita Letakkan Ijub Ijubi sedikit Sahabat Tidak Tidak pakai Ijub juga Tidak mengapa Sahabat Ini Kemarin Memang Stok lama Kita Ijubnya Ada Kita Gunakan Saja Kalau Sahabat Tidak Masalah Karena Dengan Paranet Dan Filter Aquarium Sudah cukup Sudah cukup Sahabat Kemudian Supaya Dia Tidak Terangkat Oleh Air Sahabat Nah Ini Kita Kasih Pemperat Batu Batah Batu Batah Sekitar Empat Buah Saja Sudah cukup Sahabat Oke Sahabat Sudah Selesai Pembersihan Filter Kita Sudah Selesai Media Filter Nah Dan Yang Ini Filter Mekanis Seperti Inilah Filter Mekanis Tidak Ada Media Apa Jadi Dengan Seltem Seperti Ini Sahabat Dia Berputar Terus Nah Hasilnya Seperti Sahabat Lihat Di awal Tadi Sahabat Kotorannya Numpuk Di bawah Sangat Banyak Nah Yang Halus Halus Baru Masuk Sini Sahabat Jadi Fungsi Filter Kita Tidak Terlalu Berat Dia Hanya Mencari Yang Halus Halus Saja Sahabat Jadi Keuntungan Kita Menggunakan Filter Ini Sahabat Sahabat Boleh Tengok Ini Air Ini Hanya Berkurang Sedikit Sahabat Berbeda Halnya Jika Sahabat Tidak Menggunakan Filter Sekali Sebulan Sahabat Minimal Harus Membuang Air Ini Separuh Sahabat Supaya Kolam Ikannya Tidak Beracun Ammonia Tapi Dengan Siltium Filter Ini Sahabat Tidak Perlu Membuang Air Hanya Segini Sahabat Kita Tinggal Membuka Ini Sahabat Sahabat Silahkan Lihat Nah Ini Ketinggian Airnya Sahabat Jadi Dia Otomatis Keluar Disini Sahabat Jadi Dia Berketar Filter Filter Yang Disana Sahabat Yang Di Ujung Itu Itu Air Bersih Sahabat Jadi Tidak Perlu Kita Bersihkan Karena Dia Memumpakan Air Yang Bersih Jadi Air Kotor Ini Sahabat Dia Otomatis Masuk Ke Filter Mekanis Kita Jika Mungkin Ada Sahabat Melihat Banyak Yang Menggunakan Sistem Sirkulasi Itu Pompanya Di Dalam Kolam Sahabat Nah Dan Itu Untuk Pompanya Tidak Bagus Sahabat Karena Pompanya Bekerja Terlalu Berat Menyedot Air Yang Kotor Jadi Bisa Mampet Pompanya Tapi Dengan Sistem Seperti Ini Kinerja Pompa Tidak Terlalu Berat Karena Dia Menyedot Air Yang Bersih Sahabat Jadi Air Kotor Otomatis Masuk Kesini Ini Ini Hukum Gravitasi Sahabat Jadi Dari Kolam Filter Ini Lebih Rendah Dan Nanti Air Maksimal Hanya Setinggi Ini Sahabat Tidak Boleh Lebih Dari Ini Nanti Air Melimpah Nah Jika Sudah Penuh Seperti Ini Sahabat Air Akan Mengalir Ke Filter Masih Sahabat Nah Nah Ini Filter Air Pesinya Sahabat Nah Ini Sahabat Ini Air Dari Filter Dan Inilah Yang Kita Pompakan Ke Kolam Nah Oke Sikit Kita Hutup Oke Sahabat Purnoma Channel Sudah Selesai Kita Membersihkan Filter Dan Media Filter Dikandai Dengan Oleh Ini Air Dari Filter Kita Ini Yang Rutin Kita Lakukan Sahabat Sekali Seminggu Untuk Filter Mekanis Dan Sekali Dua Minggu Untuk Filter Biologis Oke Sahabat Jika Dirasa Video Ini Ada Manfaatnya Silahkan Share Pada Teman Teman Sahabat Semua Salam Aquaponik Terima Terima kasih.